Oke, hari ini kita mau bikin podcast tentang Fat Industry nih Walaupun sebelumnya udah sempet bikin, cuma datenya ilang atau kemana? Lampah Nah, jadi buat kalian yang belum tau, gue ini punya brand ya Nama brandnya ini Fat Industry Udah jalan sekitar 6 bulan aja 6 bulan Awal bikinnya itu November, cuma gue waktu itu belum sama Gabin Dari kemarin tuh banyak yang nanyain, bang desainernya siapa sih? Jago banget kita nanya desainernya nih Bisa namanya biskuit rumah Nah, terus Disini kita mau, apa ya? Promosi kayaknya misal kalian Iya mau ngobrol-ngobrol Edukasi lah Edukasi lah, karena disini Plus promosi lah ya Ya boleh lah, edukasi plus promosi lah ya buat kalian yang belum tau Nah, jadi sekarang ini Fat udah, mungkin beberapa ada yang udah tau ya Ada yang beli Ada yang beli juga Sekarang kita udah masuk ke batch ke 5 Masuk batch ke 5 Apa ya? Mau masuk ke batch 5 Dan sekarang itu Temanya masih tema Yonko ya Masih Yonko terakhir Masih yang Yonko terakhir Masih yang Yonko terakhir Nah, jadi Waktu awal-awal kita kerjasama ini bertiga nih Awalnya gue sama Ijal doang Baru dari situ gue narik Gabin nih Nah, pas Gabin ada Itu Kita tentuin nih Kita bikin apa ya? Serisnya ya Oke, kita bakal konsisten bikin Empat Kaisar Laut yang ada di One Piece Ini salah satunya nih Kaido yang lagi gue pake Nah, terus Dari situ tuh Gak tau kenapa Tiba-tiba kebentuk sendiri Setiap batch itu Harus ada ceritanya ya Temanya? Ya, harus ada temanya Harus ada tema Dan ceritanya Nah, terus Mulai tuh dari batch kedua Mulai ada temanya Mulai ada ceritanya Batch ketiga Mulai ada lagi ceritanya Batch keempat Itu kebentuk sendiri tiba-tiba Nah Sekarang Ambil ngomong-ngomongin tentang bisnis nih Karena disini kan CEO nya adalah Ijal Gue cuman Ini ngapain ya Owner aja kali ya Owner Owner Dan desainnya Gabin nih Desainnya Gabin nih Kita jelasin dari Segi marketing Operasional Oke Sambil lihat sama financial Biar Kalian tau nih Bahannya fit itu kayak gimana Sablonnya gimana dong Silahkan ya Bagian operasional Jadi Pertama kali Mungkin buat teman-teman yang pengen tau juga mungkin Kayak pertama Gimana sih Fate pertama kali kebangunan itu Pertama Muncul ide dari Lutfi bilang bahwa Dia pengen bikin brand Pengen bikin brand Terus Kita juga sempet ngobrol-ngobrol dua Kita coba Akhirnya gimana sih caranya Eh Gimana caranya Pokoknya kita bisa punya brand Lutfi bisa punya brand Tapi bukan yang Orang yang suka sama Lutfi aja yang bisa beli gitu Tapi Orang yang memang gak tau Lutfi pun bisa beli Karena memang desainnya juga bagus Bahannya juga enak Terus juga ada experience tersendiri gitu Nah dari situ Akhirnya kita coba brainstorming Di beberapa batch awal Sebelum Gabin masuk Memang ada beberapa trial and error Yang mengakibatkan Setiap release batch itu Tidak se-epik yang sekarang gitu Bisa dibilang Nah akhirnya Kita cobalah Kita coba riset lagi dari segi bahan Kita coba riset Terus dari segi desain Juga kita akhirnya Brandstorming lagi sama Gabin Untuk bisa Gimana caranya menemukan Satu benang merah Yang sehingga Akhirnya Mempunyai karakter dan Mempunyai ciri hasil sendiri nih Jadi setiap rilisan batch itu Selalu ditunggu-tunggu sama orang gitu Nah Pada akhirnya Kita udah menemukan nih Jadi Faith Industries ini Kita kalo misalkan Dari segi bahan Itu Kita menggunakan bahan Yang namanya Cotton Fleece 280 Grammasinya Kalo misalkan buat teman-teman Yang tau Soal hoodie gitu Nah kalo untuk di kaos Itu kita pake Cotton Combat Biasa 24S Cuman Balik lagi Kita tuh akan selalu Scale up Dalam artian kita tuh Pasti akan meningkatkan kualitas produk Dalam artian kayak Grammasi hoodie Kita asalnya pake 280 Kita bisa bikin lebih tebal lagi Di 300 atau 330 Itu mah Eee Bagian teknis lah ya Cuman Maksudnya Faith Industries ini Di setiap batchnya Akan selalu memberikan kejutan lah pasti Nah Untuk dari segi operasional sendiri Kenapa Alhamdulillah nya nih ya Setelah beberapa batch Kita tuh selalu shout out Alhamdulillah Kita selalu shout out Dan ternyata Responen pun positif Responen tuh banyak yang bilang Sublonnya bagus Bahannya juga enak Featingannya juga enak Gitu kayak Lutfi sendiri pun approve Dalam artian Eee Pertama kali jadi Sample nya Terus pas dipake Dan ternyata nyaman Dan Alhamdulillah Di respon baik Lalu dari situ Eee Akhirnya nih Kita menemukan lah Akhirnya garis merahnya Kaya Oh Fate ini Kita harus tentukan temanya Kayak gimana sih Setiap ini Jadi kayak waktu pertama Yonko keluar Itu Yonko series Yang Kaido Yang ini Ini kita namain Unleash the Beast Judulnya Unleash the Beast Nah itu Jadi nanti untuk bagian Desain mungkin nanti Nanti akan diceritain sama Gabby Terus batch kedua itu ada Sweet Candy Ya itu Sweet Poison Sweet Poison Sweet Poison Jadi itu temanya tentang Perempuan-perempuan di karakter yang Fate buat Maksudnya Terus yang ketiga itu Kemarin Kita rilis setelah Crimson Crime Crimson Crime Gitu kan Berarti Berarti kita masuk ke batch 4 ya Sekarang batch 4 Itu temanya Wajar Laut Nah sekarang yang keempat ini Temanya itu lah Pirates Jadi Ini Ini juga bisa dibilang Kita bakal rilis Satu desain yang berbeda Betul Jadi ini Kita bertiga Sempet amaze sendiri Terhadap hasilnya Gitu kan Nanti juga mungkin Ada ya Nanti ada gambarnya Beberapa Rilisan gitu Jadi Paling disini Saya akan nambahin Terakhir aja mungkin Untuk dari segi bisnisnya Jadi Fate Industries ini Dibangun Juga Tidak lupa untuk Kita memperhatikan konsumen Jadi dalam artian Kita tuh Bener-bener totalitas Dalam membangun Fate Industries Dari pertama Dari segi packagingnya Juga kita gak main-main Kita juga mencoba untuk develop Dalam artian Kalau gue secara pribadi Gue suka sama ini Suka apa Suka unboxing experience Box-box mainan biasanya Tapi Itu bener loh Jal Jadi awalnya nih Gue sama Jal sempet Nanya nih Jal apa segitu pentingnya Masalah pengalaman unboxing Ini menurut kalian gimana nih Coba komen di bawah Nah Terus Kemarin tuh Kita sempet Kasih Ke Fajar ya Dan Reaksi dia itu luar biasa banget Itu gue tau Itu reaksi murni dia Bukan reaksi gara-gara brand temen Dia tuh bener-bener kayak Pas ngebukanya Dia tuh bener Dia tuh nikmatin itu loh Ada something yang dia nikmatin Ada sesuatu yang mungkin gak bisa Apa ya Dibeli pake Mungkin bisa dibilang apa ya Jal Jadi bisa dibilang gini Karena Kalau misalkan kalian semua pada Ada ngeh atau gak ngeh gitu ya Packaging yang paling enak buat dipandang Itu adalah packaging Madenanda Packaging sereal 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 Jadi kan dengan sereal kan sereala warna ya Dia maksudnya Misalkan temen-temen yang di Bandung Bisa datang ke Ada sereal cafe lah ya Oh I tau ya I tau itu Kita kalau misalkan Sejak masuk ke sana Terus kita dikasih lihat Itu mah dalam artian Display sereal-sereal US Yang di luar Yang bukan kayak Coco Crunch dan lain-lain Ini sereal yang berbeda Itu tuh enjoyable banget lah Saya bilang Kayak orangnya begitu ngeliatnya kayak Wah sihir gitu Oh gitu Iya Jadi eksperimennya kayak gitu Lalu yang kedua adalah Packaging mainan Kita kalau setiap beli mainan Kurang lah ya Orang setiap beli mainan Itu kalau misalkan Yang paling suka itu Adalah ngebokarnya Nge-unboxingnya Dan banyak Mungkin temen-temen Ada yang tau juga Unboxing terapi Yang dimana Channel-channel luar negeri Yang udah gede Unboxing terapi Dia tuh memang selalu Nge-unboxing barang Dan Nge-unboxing barang itu tuh Suatu hal yang paling Gimana ya Saat kita dapet satu paket Saat kita dapet satu paket Dari Misalkan kita belanja orang Atau gimana Kita tuh suka banget Untuk unboxing gitu Kadang Kalau misalkan gue pribadi Suka lebih suka dengan Unboxing daripada barangnya Kadang gitu Tapi kan orang beda-beda gitu kan Nah maka dari situ lah Kepikiran Kita berdua Lutfi awalnya Terus akhirnya sama Garvin juga Setelah Garvin masuk Gimana nih caranya Biar si Vendasi itu Bisa memunculkan Unboxing experience sendiri Gitu akhirnya kan Nah akhirnya lah Kita bikin unboxing khusus Yang dimana Kita buat pake Packagingnya Yang kita kemas dengan Packaging dus Yang kita desain khusus Dengan Beberapa Ornamen tulisan juga Lalu yang kedua Kita juga bikin kartu ucapan Yang dimana Kartu Nah ini nih contoh packagingnya Yang buat hoodie Nah ini kardusnya nih Yang buat hoodie Nah ini kardus yang buat hoodie Jadi Kita bikinnya juga gak main-main Terus juga yang keduanya Jadi setiap pembelian hoodie itu Ada Semacam kayak surat khusus dari kita Yang kita kasih Suratnya di dalamnya Jadi suratnya kayak gini Oh iya benar Di dalamnya juga kita ada Something yang mungkin bisa kalian baca nanti Ya ini Ini ucapan terima kasih kita Pada teman-teman Yang memang sudah membeli Nah ini juga ada kardus Ada kardus Amplop Amplop surat yang dimana Ini tuh Bahan dari Amplopnya pun Gak abal-abal teman-teman Itu bold banget gitu Dan lalu isinya Dalam ini ada Tiket lotre Dalam itu ada Ada sertifikat Jadi ada sertifikat of honor Kemarin tuh sempat ada yang review ya kayaknya teman-teman Lutfi Dia tuh pengen Banyak juga orang yang bilang Bang pengen dong di tangan-tangan sama Bang Lutfi gitu Akhirnya di sini kita memang sudah Masukin tangan tangan Lutfi Jadi setiap sertifikat ini tuh sudah di tangan tangan sendiri oleh Lutfi Dan di sini juga kalian bisa tulisin namanya Dan kita juga desainnya sedemikian rupa Jadi setelah sertifikat ini Itu tuh Kita ada Sticker Pack juga teman-teman Oh ya Ada Jadi paketnya tuh sama Sticker Pack Nah ini Stiker Pack ini Kita memang desain khusus Jadi Di dalamnya tuh ada sekitar 9 stiker Teman-teman bisa tempel dimanapun Ini sih atasnya sih di teman-teman Nah ini juga kita Kayak jual di Mang-Mang gitu loh Jual di Mang-Mang Ininya detail banget ya Kayak tempat jualan stiker gitu loh Iya Cuman emang kita bikin Apa Kita bikin Gimana caranya sih Jadi setiap orang unboxing Bang Jadi kita tuh Bikinnya gimana caranya Setiap orang dapat paket nih Ada banyak yang harus di review sama mereka gitu Kayak misalnya Oh ini ada stikernya Terus juga Oh ini ada suratnya Gini-gini Ada satu lagi loh Ada Ada kartunya Oh iya Ada kartunya Ada gak sih kita Nanti ada dari Instagram Kita cari kita Ada satu pack gitu Oh iya yang satu pack Kartu itu ya Nah jadi Sebenernya sih Pertanyaannya ya Kalau masalah Ini psikologi ya? Ya itu jadinya Apa bisa dibilang ya Kita tuh mainin stikisnya Konsumen Jadi Sebenernya ya Kalau kalian malas nih Kalau misalnya brand Mager-mageran ya Itu bisa aja Kayak naruh stikernya langsung Diamuradulkan di dia kan? Bisa Bisa aja Tapi ini kayak kita Kita naruh banget Slastiknya Terus kita taruh lagi Ini detail banget nih Jadi bener-bener kita tuh Memainkan Si kisah konsumen Berkata Ijal tadi Dan ini banyak banget Isi stikernya Jadi pas kalian buka tuh Ini Wadid banget gitu ya Ya jadi teman-teman Banyak banget ya Sebenernya Gak saya bilang semua Cuma banyak brand-brand itu Yang akhirnya Mereka buat Tapi itu tidak Mementinkan Yang kayak gini-gininya Perincalan-perincalan kecil Karena mereka mikirnya Kayak buat apa sih Terlalu ribet Udah sih yang penting mah Jualan Sedangkan Balik lagi Tapi kita tuh Sebagai Pebisnis Kita harus bisa Gimana caranya nih Kita ngejual hoodie Bahan hoodie kan Sebenernya kayak gitu aja ya Harga HPP juga gak terlalu mahal Tapi gimana caranya Kita bisa jual Dengan harga yang halatif Lebih mahal Maksudnya Begitu konsumen bayar Itu konsumen puas gitu Bahannya bagus Terus Perintilannya juga banyak Dan ini juga Bisa dibilang Ini adalah Langkah pertamanya Fade Bisa dibilang Ini tuh gak Gak jadi titik akhirnya Fade untuk mengembangkan Customer Experience Sebenernya Unboxing Experience Tapi Akan-akan ada jauh lagi Lebih kreatif lagi Dan lebih menarik lagi Nanti ke depannya Karena Kalo misalkan Satu brand konstan Gitu-gitu aja Mengasih satu inokasi baru R&D baru Ya masih akan Cepudar juga Betul Bosan Namanya pasar itu Harus berkembang terus Ya harus berkembang Jadi kan kalo misalkan produk Kalau misalkan Ini juga ada edukasi tipis-tipis Lah ya Produk itu kan ada yang pertama Benar-benar baru dikenal Terus akhirnya Namanya apa ya Namanya produk life cycle Namanya produk life cycle Bisa googling Pertama dari bawah Akhirnya dia meningkat Sampai ke atas Sampai benar-benar di titik Dimana itu tuh Ada banyak banget yang suka Ada banyak banget yang beli Jadi kalo dia tidak lagi Membuat satu produk baru Atau inovasi baru Maka dia tak turun Maka dia tak turun Maka dia tak turun Bagiannya itu Kayak Blackberry ya Blackberry sama Nokia Kodak Dimana Kodak Kodak kan juga di gilip Kodak kan dia gak mau Gak mau inovasi Akhirnya kalah kan Ya udah-udah Nah itu BB sama Nokia Iya Itu kenal banget Nah terus Itu beberapa edukasi tipis lah ya Apalagi jawab Udah sih mungkin dari segi Kalo untuk dari segi Keuangan Ya udahlah Biasa aja gitu Jangan lupa ini aja sih Kalo misalkan kalian ngejalanin brand Jangan lupa untuk Jangan semuanya di raup Dalam artian kita harus Mengisikan juga untuk Biaya marketing Betul Mengisikan untuk biaya rending Betul biaya rending Karena gak semua Maksudnya dalam artian Ada juga kan Parang yang kayak Udah lah ambil semua Langsung uangnya Terus pake Koya-koya Kalo misalkan dia punya Pemasukan yang lain Untuk punya tabungan yang lain Is oke gak masalah Tapi kalo misalkan bisnis itu cuma sesatunya Lebih baik Hajarin dulu untuk R&D dan development Maksudnya Research & development Dan hajarin dulu untuk marketing Jadi gimana caranya Biar banyak orang dulu yang tau lah Jangan lu mikirin untuk cuan Jadi itu Profitnya itu ditambung lagi ya Iya Langsung diambil ya Tapi bukan berarti kita gak dapat profit ya Kita sistemnya gaji aja Kalo misalkan mau berapa persen Tapi kalo misalkan Itu mah relatif yang kedua Cuman jangan Mau Profitnya itu semuanya diambil Gak apa-apa Cuman Si profit bersih ini itu Harus udah dipotong Dari gaya marketing di awal Gitu Gitu Oke Sekarang dari Gabin Masalah desain nih Apa nih Kan Sekarang Lu waktu masuk-masuk nih Awal-awal Kita kan bikin Bin Coba lu bikin Bunya Kaido Tapi ini udah sold out ya Nanti mungkin kalo kalian pengen lagi Coba ngobrol sama Ijal dah Soalnya ini limited dia ngomongnya Mana ada request kaos di albotnya Kaido Banyak sih sebenernya Banyak Banyak banget momen yang bakal kita keluarin sebenernya Jadi Kebetulan tiga Yonko ini udah sold out semua Abis dalam waktu berapa jam? Yonko itu mah abisnya dalam waktu 3 jam ya Yang mana? Yang terakhir yang gini Untuk yang Yonko pertama Itu kita abisnya Empat hari Tiga hari Oh tiga hari Eh dua hari Abisnya dua hari Itu masih Masih perkenalan kan? Ya masih awal baru Tapi buat brand baru itu Edun Buat brand-brand baru itu Dan kita pun kaget Kita tuh selalu kaget sama Vendindustries Betul Selalu dikagetkan Yang kedua Big Mom Yang kedua Big Mom itu Sold outnya dalam waktu sehari Lebih cepat Dan yang ketiga Yang Shanks Enggak Yang Big Mom itu lebih cepat justru 3 jam Ya 3 jam Cuma 3 jam Big Mom 3 jam abis Nah yang ketiga nih Yang Crimson Crime Yang kemarin pas bulan kuasa Di luar ekspektasi kita Kita tuh kan kuantitinya ditaikin ya? Ya banyak banget itu Yang ini nih yang Shanks Kuantiti Shanks ini tuh ditaikin dari Pokoknya kita tuh sempet naikin kuantiti jauh lebih besar Tiga kali lipat kalo gak salah dari yang kemarin Ya tiga kali lipat ini banyak banget soalnya kita stop Kita tuh gambling misalnya dalam artian ya udahlah Lodfi tuh bilang Yaudah sok coba aja hajar gitu Tiga kali lipat dari yang kemarin Dan di luar ekspektasi Balik lagi di luar ekspektasi Kemarin kita juga sempet ragu ya Betul-betul ini laku moalnya Abis moalnya gitu Abis moalnya gitu Ternyata di luar ekspektasi kita Dua hari itu abis Dan alhamdulillah Binggang saya putus Ada perintilannya masalahnya Iya ada perintilannya Nah itu kan Kita yang untuk Crimson Crime ngawarin Kasumi Nah yang dipake sama Gabi Yang Kasumi Satu jam abis Yang Kasumi satu jam benak Ya Allah Kasumi abis Cepet amat Saya bilang It's bello Masalahnya Kasumi kita bikin kayak Oh yaudah kita bikin Emang kita selalu percaya sama tangannya Gabi Dan kita selalu percaya bahwa Desainnya selalu punya ciri-ciri hasil sendiri Betul Dari daya jual yang tinggi gitu Jadi kita juga yakin bahwa itu soal Cuman tetep kan yang namanya pengusaha ya Kadang-kadang kan suka deg-degan ya Mas-mas ya Aduh laku gak ya Laku gak ya Laku gak ya Komo duit lah kan Jadi begitu pas dihajar Coba disikat di iniin Ternyata itu balik lagi Kita bener-bener kayak gak ekspekt sama sekali Dan itu lakunya mengerikan gitu Dan terima kasih lah ya buat teman-teman Yang memang sudah effort banget buat Mungkin nabung Mungkin juga mantau Karena yang paling lucu adalah Kemarin itu kita jam 2 Dan tim fake kemarin sempet upload Itu jam 13.55 Begitu dia upload Jam 13.56 gak ada yang beli Empat orang Cepet banget, semenit dong Betul udah mantengin mereka aja Eh tau gak wede gitu Betul udah mantengin Cetan Betul udah mantengin Edan Cetan Di gerak Cepangat itu sampai 5 menit Itu sampai ada 5 transaksi 7 transaksi Di refresh ada lagi Di refresh ada lagi gitu Kita seneng banget gitu Alhamdulillah akhirnya karya kita bertiga Di apresiasi oleh banyak orang gitu Dan kita juga akan terus Kita juga masih banyak kesalahan ya Kita juga masih banyak yang miss Mungkin kita juga akan terus denger Saran dan kritik dari teman-teman semua Dan kita akan terus scale up lagi Menjadi jauh lebih baik ke depannya Sehingga gimana caranya kita bisa menjadi Seolah satu brand yang memang Besar di kemudian hari Karena kita juga belum setahun Baru 6 bulan Baru 6 bulan Baru jalan ya 6 bulan jalan 5 mau 6 Dan Gabi juga masuk di Januari Bener 6 bulan Baru 6 bulan gitu Baru 6 bulan gitu Bayu juga belum lahir kan Betul Jadi harapan kita adalah Saat kita nanti setahun Kita udah bisa Menghasilkan banyak karya Dan menghasilkan banyak Inilah ya Eksperimen-eksperimen baru lah ya Mungkinnya Ayah dulu kali ya Ayah mau main marketing nih Oke jadi Kebetulan basicnya itu Gue dulu waktu di kampus Emang ada marketing Sendara hijau itu Ketansi yang mana ya Ya Keuangan Ya Urang bagian manajemen Tapi fokusnya di keuangan Ya keuangan dan organisional Nah kalo gue di bagian marketing Jadi kayak Apalagi nih gue jualannya Target pasarnya tuh Gue udah tau gitu loh Gue kolamnya tuh gue udah tau Lautnya gue udah tau Kalian sukanya apa Kalian suka desainnya kayak gimana Dan lain-lain Anak-anak jaman sekarang tuh Sukanya kayak gimana Nah Jadi awal gue ngebikin Brand Fate ini Gue tuh pengen nih ya Ada brand anime Atau brand pop culture Karena gue sama Ijal nih Sama-sama suka pop culture Walaupun Ijal tuh gak suka anime ya Ya gue tuh gak suka anime Dia gak suka anime Tapi dia suka game Dia suka film Dia suka kartun gitu Nah gue bilang Jalap kenapa Kita gak bikin Something yang berbeda Dari brand anime Atau brand kartun kompetitor Yang ada di Indonesia Mungkin kalo kita Sebut nih ada yang namanya Azura tau gak Ya Azura Nah ada Azura Tapi gue tuh pengen bikin Mungkin something yang Berbeda gitu loh Jadi kayak Pas orang liat Kok brandnya Gak mainstream ya Atau mungkin pas diliat itu Kok bisa diterima sama banyak pihak Gitu Gak cuma orang yang suka sama itu doang Nah akhirnya Nah akhirnya Gue bikin lah tuh kan Oke gue coba bikin Dengan designer yang pertama Gue gak cocok-cok Akhirnya gue ketemu Sebenernya gue sama Gabin Kenal udah lama ya Binda Gak lumayan lama 4 tahun 4 tahun 5 tahun gue ada nih Kenal sama Gabin Kalau sama Ijal udah lama banget lah Udah 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 Nah terus Gue bikin tuh kan Bin coba lu bikin desain Kaido Padahal waktu itu gue sempet seber debar Portofolio orang-orang Ya Guys coba ada yang bisa bikin desain Kaido Yang paling bagus kirim ke gue Dan ternyata tetep Pas gue liat Tanya yang penyanyi lo Bin Dapak gitu gue Waktu itu Sempet Upi nawarin doang sih Bin lu lagi ngapain sekarang sih Bu Lagi ngapa-ngapain Freelance doang gitu Lu bisa gak jadi designer Upi nawarin gitu Gue punya konsep gini-gini gini Freelance Freelance Disitu Yonko Kita mikirin konsep Kira-kira apa ya Yang bagus gitu Upi udah bilang Yonko waktu itu Dan Kenapa gak dibikin empat-empatnya gitu Dan akhirnya kita Mulai pelan-pelan Bikin empat-empatnya Dan Setiap Bensi tuh konsepnya lama Upi Apa? Pala sepinnya itu Hubi Pala gue mau meredah Kalau lo mau tau sumpah dah Mantap Nih ya Ya gak ido nih Waktu itu tuh lagi hype-hypnya Dan jadi gue tuh kayak harus Nyamain konsep Sambil nyamain hype gitu Wah itu susah banget ya sumpah Itu Ketenggabin dah Pokoknya gue gara-gara kepala Setiap lagi mikir tuh Kerja sebulan Mikirnya sebulan Jauh-jauh sehari Itu makannya Jadi yang paling Yang paling gue selenang dari Ventilasi itu adalah Kita tuh Bertiganya gak ada yang Bisa dibilang gabut Ya bener Dan semuanya bener-bener mengerjakan Apa yang harus dikerjakan Pertama dari Gabin Dia bener-bener ngedesain Dan Desainnya tadi bilang Menjual banget Dan memang karakter yang bagus Lalu dari Lutfi sendiri Dia juga bisa melihat gini loh Seorang Kalau misalnya kita punya brand Kita kan harus Harus bisa pakai Apa yang lagi ramai ke depan Kita harus bisa Harus bisa tahu gitu Nah Lutfi itu Dia tahu Misalkan Ini yang di depan Misalkan Kira-kira apa nih yang laku nih Kira-kira 2 bulan atau bulan depan Jadi bisa Bener-bener bisa nebak sendiri gitu Akhirnya tebak Dan begitu pas di eksekusi Langsung gitu Maksudnya Alhamdulillah nya berhasil Yang dimana Kita kadang butuh Developnya tuh kadang butuh Sampe Gabin gak tidur 2 hari 2 tidur Perang-perang tidur Karena kan perang-perang bagian Rasional dan bagian Bagian pas gila-gila Tapi bagian pas ngiri Bagian pas udah beres desain Aih membubuk Binggang lepas Jadi dalam artian disitu Terus yang ketiga Juga digabungin dengan relasi yang Bunda orang dapat Relasi vendor yang paling bagus di Bandung Terus juga dalam artian Relasi banyak-banyak yang Perintilan-perintilan gitu lah Pokoknya Kita tuh semua saling ngeblend Satu sama lain Dimana kita bisa Ngebuat satu produk Yang memang Daya jualnya tinggi banget Yang memang worth it banget sih Buat dibeli gitu Betul-betul Itu yang gue ini Nah terus Lanjut nih ya Cetak Aido kan Sudah nih jadikan Ini kalo kalian liat nih Ini yang naga ini Dan yang sering gue pake Ini paling favorit gue sih Ini kan kalo kalian liat nih Dominana warnanya tuh Apa ini ya? Biru ya? Biru ya? Dominana warnanya tuh biru Banyak banget warnanya juga Dan ini warnanya tuh banyak banget Apalagi ini Jangan liat nih Big Mom Oh ini yang Big Mom nih Ini teman-teman ya Kalo misalkan teman-teman Nge Warna Big Mom ini ada 13 Ada 11 warna atau 13 warna Kalau gak salah Dan ini Waktu saya mengandorin di konveksian ya Ini tuh Berapa kali revisi Karena apa? Pertamanya Warna ini memang banyak banget Warna Kaido udah banyak Tapi ini banyak Ini tuh warna terbanyak yang pernah kita bikin gitu Ini teman-teman Tadi sempat ada kagul nyakit ya Ini jadi Jadi buat yang Big Mom Ini tuh warnanya banyak banget Sekitar 13-13 warna Paju lagi coba aja Warna Ini Ini tuh warnanya Dan ini original design Maksudnya Gabin melihat Big Mom Dari referensi-referensi Dari One Piece Dia gambar sendiri Tapi Gabin untuk Gambar ini tuh Dia punya gambar sendiri Jadi gak Jadi gak nge-jiplak 100% Dari situ Langsung di-jiplak gitu Kita kayak ngambil nyomot Terus kayak Langsung dicatak tuh gak kayak gitu Cara main kita Favorit juga sih ini 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 jari dimanapun Gak ada ya Gak akan ada Ini Lasumi yang kemarin Langsung abis sejam Langsung abis Itu bener-bener gak Expect 1 jam Abis Terus yang Big Mom Terus yang Big Mom ini Nah ini dia yang bisa dibilang Engga Engga semua Konveksi dalam artian Bisa untuk menerima Dengan warna yang banyak ini Dan juga bisa untuk menyetujui Untuk produksi sebanyak ini Alhamdulillah Karena Berkat Relasi yang gue udah bangun Akhirnya Si ini bisa terrealisasi Dan warna Kalau misalnya kalian nge Warna-warna face itu Selalu warna-warnanya luar biasa Betul Ngejreng semua Dan tidak alay Itu yang paling penting Itu yang susah ya Karena Makanya gini Yang paling penting itu adalah Gimana caranya Desainer itu Dan Kita tuh bisa Mempandu-pandani warna Dilihat yang engkat Rame warnanya Tapi gak alay Tapi gak kayak Cik kok warnanya gitu Gak kayak gitu 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 Ada ini pink aja Ini pink loh Ada Kalau lo sadar pink loh Ada Merah Oren Ijo Ini tuh warnanya lebih ke ungu Abu lah ya Jadi ini tuh Ini tuh warnanya Sebenernya kalau gagal dikit aja Misalkan ada yang salah warna Jadi alay Tapi alhamdulillahnya Alhamdulillahnya Warnanya semua Terkombinasi dengan baik Jadi gak ada Gak ada yang miss lah Padahal pas gue minta Bin Coba Desain Big Mom Gue langsung kayak mikir Aduh tapi warnanya banyak pink Gitu Waktu itu sempet ragu juga Ya gue juga gak sempet ragu Waktu belum jadi desainnya Dia cewek Gak kan Terus warnanya Domainnya pink gitu Warnanya pink Pastel gitu Sempet ragu juga ini bakal Pada beli gak sih Cuman Abis Abis 3 jam Tapi liatin depannya jangan Ini depannya simple banget Tapi kena Itu selalu loh Fat itu selalu Depannya simple tapi kena Dia cuman gambarnya Liat ya deh Dulu deh Dia cuman gambarnya Prometheus Napoleon Sama si Zeus Tapi Ini tuh simple banget Simple banget loh Itu cuman matahari Kayak gambarnya kak Tapi tuh buat gambar kayak gini juga Butuh skill juga tertentu Itu yang memang bisa ngebuat Simple tapi Enak digiap Contest banget sih Iya Contest banget Ini beda warna banget ya Beda jauh Yang ini Serem gitu Yang ini kita mainnya beast banget gitu loh Sesuai tema Dan ini Unyu banget gitu loh Lucu banget Belum yang Boa Lisa ini Yang Boa Lisa itu luar biasa temen-temen Nah itu kita mau bikin hoodie nya Mau kita bikin lebih gila lagi di hoodie Soalnya kemana banyaknya request Bang coba yang bawa Hancock Yang Mona Lisa dibikin di hoodie nya dong Yang gue pengen beli kalo misalnya ada Nah tenang aja Nanti kita bakal bikin Tinggal nyari sesuai temanya aja kapan Gitu Nah Terus nih yang Kaido udah Yang Big Mom udah Bahas tiga yang Sengs bin Ngeratin dulu bin Ini juga beda banget temen-temen Temanya ini crimson crime Jadi crimson crime itu apa bin? Crimson crime itu artanya Crimson itu merah Merah ya Merah Nah sedangkan crime itu kriminal Jadi Disini itu ada Sengs Ada Sengs Ada Nei yang hijau nih yang grow down Team Magma Team Magma dari Pokemon Satu lagi Satu lagi Kasumi Dan ini semua mereka itu kriminal Kejak mereka itu Yang ini Maling Yang ini Bajak Laut Yang ini Kepala Organisasi Bukan Maling Bukan Maling ya Bukan Maling ya Teroris lah bisa dibilangin nih Jadi semuanya kriminal Jadi kita sebenernya nentuin tema itu gak segampang gitu ya Dan itu nentuin hype loh Jam Iya masalahnya Sesah banget itu loh Jadi tema itu tuh Misalkan tema itu tuh kita masukin dari berbagai macam game misalkan ya Kita masukin Jadi kayak misalkan kemarin aja waktu pas Bukan yang pas batch Yang Big Mom Yang Sweet Poison Itu kan kita masukin dari One Piece Ada Terus dari yang Boalisa tuh dari mana kan Dari One Piece juga Terus ada satu lagi kan Ada Ada Itu yang original Oh yang original Jadi kita Mencoba untuk mengkolaborasikan Kayak kemarin juga Crimson Crime juga Ini si Apa? Mas Umi Ini bukan dari One Piece kan? Bukan Nah kita masukin dari persona Kita masukin dari satu piece Dalam satu jalur Dalam satu tema yang sama gitu loh Betul Kayak gitu Kalau gue boleh cerita Sebenernya awalnya tuh Ini sih Yang pertama gue bikin apa sih? Nah itu Overhaul Sama Sama original Soalnya gue kayak Ini cocok sih temanya Binatang-binatang gue semua Binatang gue semua Dari situ mulai kayak Tapi kenapa gak Setiap rilis kita bikin Temanya sama Jadi Gak sekedar rilis Cuman kita perkonsep gitu Setiap rilis Jadi ada ceritanya ya Jadi dari batch pertama, kedua Dan sampai sekarang Mungkin sampai ke depannya gitu Ya itu Setiap kita rilis Bakal ada tema-tema khusus Ini batch 6 Ayah mau merantah nih Dari kemarin tuh Batch 5 Batch 6 Udah bikinin Kita udah bikinin batch 6 loh Iya Itu udah bikinin batch 6 Ijal yang bikinin batch 5 Kita udah bikinin batch 6 nih Ijal kan mau menguncur produksi batch 5 nih Iya Gue nih udah kayak Anjing batch 6 apa Biasanya tuh gue yang pusing duluan nih Gue pusing duluan Gabin kerja Ijal Jadi kerjanya gini Gue dulu Itu Gabin Itu berijal Nah yang pas hari X6 itu Ijal nih Nah gitu udah pusing tuh batch berikutnya Anjing nih batch berikutnya apa gitu ya Apa gitu batch berikutnya Nah Nah Strategi marketing kita yang kita pake sekarang nih Yang kalo gue pake Nih Di batch itu Jadi gini Apa aja lah namanya Conector Kita Maksudnya Conector series Jadi Pertama Satu Nah Kita bikin tuh Oke batch 1 Itu berarti ada Yonko Yonko tuh ada 4 Berarti Mungkin aja ada orang yang bener-bener gila Banyak Bukan mungkin lagi Banyak Banyak ya Banyak aja Ada yang beli Gila sih Satu orang beli 2 piece Itu gila sih Dan Itu yang gue targetin dari kalian tuh Jadi kayak Udah 3 nih Tinggal 1 lagi Kemana dia nge-store-in gitu loh Jadi dia ngoleksi 3 Yonko Dia tinggal ambil 1 Yonko lagi nih Dan dia gak tau kalo ada Shiroige Iya Itu Itu dia Apa bisa dibilang Surprizenya ya tiba-tiba Ya itu surprizenya sih Nah terus Gue tuh inser loyalitas dari kalian nih Kalian tuh Gue tuh pengen kalian tuh cinta sama produk ini juga nih Kayak gue cinta sama produk ini Jadi kalian tuh kayak Wah gue mau nih koleksi Bat-pat produknya gitu Bat-patnya gue koleksi gitu Kemana tuh udah Banyak ya jelek Bahkan kayaknya setiap batch Ada yang beli pasti Dan mungkin ya Ada yang kayak Anjir ya ini gue gak kebagian Gara-gara bisa Nah itu Banyak-banyak yang gitu Banyak banget Kayak anjir bolong yang ini gitu Banyak cerita nih sebenernya ya Fan Indasis ini salah satu bisnis Yang gue punya sama Lutfi Yang pernah gue garap Tapi banyak cerita-cerita lucunya Kayak Kemarin sempet ada Jadi Anaknya gak kebagian Gak kebagian produk waktu itu Yang bigbang Gak gak salah Ibunya ngechat Ibunya ngechat Ini anaknya marah gak mau sekolah Gara-gara gak dapet Akhirnya Kita dengan Keluasan hati Dan kita juga Ngerasa gak tega Kita kasih jaminan lah Ke itu Sebagai nih Nah ini juga harus dipentingin Gimana caranya kita juga bisa Menghandle customer dengan baik Betul Tengah hatian Saat ibunya ngechat Akhirnya kita juga Ngerasa kayak Kasian juga Kita ngejaga loyalitas Nah kita ngejaga loyalitas Lalu akhirnya kita kasih tau ke ibunya Kayak bahwa Kayak ibu Ibu punya satu Slot khusus nih Di Fate Industries Di bus berikutnya Di bus berikutnya itu Ibu bisa beli duluan Sebelum kita rilis Dan banyak juga Di batch-batch sebelumnya Yang kita cancel Yang gak kebagian Karena Over demand Supply-nya terbatas Demand-nya itu banyak banget gitu loh Nah Kita tuh udah terus meningkatkan Demand kita pelan-pelan gitu Karena kita kalo misalkan Terlalu naikin Terlalu signifikan pun Kita juga masih belum bisa nebak nih Kita tuh Batas masimalnya di berapa Betul Pas udah kayak gitu Kita banyak juga yang cancel-cancel kemarin Kita akhirnya Minta datanya mereka Supaya mereka bisa menjadi prioritas Supaya mereka bisa mendapatkan Slot prioritas Dimana mereka bisa beli sebelum nilis Padahal itu bukan salah kita juga ya Ya padahal belum sebelum saat kita Cuma kita juga ngerti lah Gimana saatnya kita menungguin satu produk Betul Yang kita suka Tapi ternyata gak dapet Jadi kita tuh ada perasaan kayak Aduh hancir Ada kecewanya gitu Kita tuh menjaga loyalitas kalian tuh segitunya gitu loh Ya Gitu Dan kalo misalkan untuk bisa dibilang Gimana-gimana Makanya kita tuh masih brand Maksudnya gini loh Kita minta maaf juga untuk beberapa kesalahan-kesalahan yang emang kita miss Kita juga masih Kita juga masih belajar Kita tuh Baru 6 bulan Balik lagi kita belum terlalu lama banget di industri ini Dan kita juga masih terus belajar gimana cara ngehandle yang baik Kesemnya yang bikin yang baik kayak gimana Dan kita pun bener-bener yang kerjanya juga cuman beberapa orang ya Gak sampe Mungkin banyak yang mikir juga kayak Ini kayaknya kerjanya 5 atau 10 orang kayaknya gitu-gitu Gak kan Yang kerjanya cuman sedikit Balik lagi yang packing-packing gua Kadang dibantu juga sama ada tim Lutfi Kadang dibantu sama tim bisnis gua yang lain Terus udah gitu Jadi sedangkan yang nanya banyak Yang order banyak Jadi kadang kita juga keteteran gitu Tapi keteterannya seneng sih Iya Asik sih Eh cok putus Pinggang putus gitu Nah Kalo desain Kebetulan gua sendiri sih yang gendol Nah kalo desain ini pure ga Dari kamar tuh banyak banget tiap gua story Bang itu desainernya Vett Gila bagus banget segala macem dan lain-lain Nah coba ceritain Ben Buat yang konsep yang pirate Ini lah yang mau kita keluarin nih Yang Pirates Iya yang Pirates nih Banyak laut Jadi di next batch episode selanjutnya Kita bakal rilis temanya semuanya Pirates Dan itu kita rilis 2 Yonkow terakhir ya Ya 2 Yonkow terakhir 1 Yonkow terakhir 1 Yonkow terakhir Berlis teman sirohige Ini kita ngasih warna putih Hmm Ini yang benar-benar putih Jadi kesan itu eksklusif banget gitu loh Nah terus Ben lanjut Ben Terus abis itu Ada satu lagi ya Yang Team Aqua Ya Team Aqua Nah itu juga sama Ren Tentang Itu trik marketing gua tuh Jadi Wah Misal nih Amit-amit yang gerodon kemarin ga abis Sebenernya nih Trik marketing gua nih Yang gerodon kemarin ga abis Gue susul pake Kyogre Ada lagi nih orang gila nih, wah ini gue harus beli dua-duanya Tapi tahunnya abis duluan Iya, gerudun abis duluan Jadi yaudah, restock Yang gerudunnya kita restock Jadi, kalian kalau misalnya mau beli dua-duanya juga langsung bisa Jadi, apa ya, kayak Balance lah Jadi, maksudnya dalam artian Kita juga, pasti akan ada sih Saat yang aqua itu muncul Pasti akan ada yang minta untuk magma Karena itu disediain juga kita untuk yang magmanya Betul, jadi kayak, wah gue mau naik sini gitu loh Tapi terbatas Iya, betul Dan, kalau secara desain ya Gue kan, kebetulan mikirin Satu visi sama UP gitu Gimana caranya biar Wibu itu Bisa berpenampilan yang keren gitu Betul Jadi, desainnya gue bikin yang gak norak satu Terus, yang kedua keren dilihatnya Terus, yang ketiga juga Agak-agak hypis mungkin Iya, mungkin bisa dibilang Streetwear kali ya, Jalen? Agak-agak streetwear Nah, kayak nanti mau rebus juga nanti Yang persona, yang Captain Kit Jadi, Yonko kan Bep itu mantep banget Sumpah, itu di luar ekspektasi kita juga Nah, itu yang tadi dibilang nginjal Di luar ekspektasi kita Mungkin bisa dilihatin preview-nya ya Nah, jadi Yang Yonko ini udah abis kan Terus gue bilang Kita mau bikin seris apa lagi nih? Ya udah, bikin seris-seris personal lah Oke, nah Kenapa gue ngambil seris persona disini? Karena setelah gue sadari Sembilan karakter persona ini Itu karakternya beda-beda Sembilan gini Sembilan gini Eh, ini mah Sembilan gini Sembilan gini Sembilan Sembilan karakter ini Ini beda-beda Kayak misalnya sekarang kita ambil yang Ryuji nih, yang Captain Kit Itu bajang laut Tapi dengan tema apa? Hmm.. Graffiti Graffiti ya, biasanya Biasanya kalo ngeliat brand-brand Jepang kan Ini kayak Kaido nih kan Brand Adem tuh kan ini Jepang banget kan Ini Jepang banget gitu Tapi kalo yang Big Mom enggak sih Ya Big Mom enggak Jepang banget sih Terus kayak Ya ini ngartun banget lah gitu Nah, nanti kalian liat yang Ryuji ya Itu bener-bener mungkin kita bisa ngambil kiblat-kiblatnya tuh kayak Apa aja liat? Kalo gue Beb 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 gitu Banyak sih Brand-brand Jepang sih biasanya Yang memang Dia yang angkat karakter-karakter gitu Yang bagus dan Balik lagi, itu tuh gini Gue tuh kan balik lagi gue gak suka anime Apalagi personal Gue gak tau siapa karakternya Jadi kadang Kalo misalkan Bersomming bertiga tuh Gue kadang gak connect sama Gaby sama Lutfi Karena ini siapa? Gue gak tau gitu Gue cuman taunya Cuman taunya Kalo One Piece tau One Piece juga gue gak tau Pertama ada Kaido Ada siapa gue tau ini cuma Lutfi Nah, pas liat yang ini Desain yang ini Jadi desain-desain Gaby tuh kadang ngebuat Kayak gue yang gak suka sama Gak terlalu suka sama karakter kartun gitu Itu jadi suka Karena Desainnya Karena desainnya dan Warna-waranya bagus Nah yang ini Captain Kids sekarang Ini tuh Itu bohong kalo kalian gak suka gitu Ini tuh Ini tuh bisa digabungin Dengan kalian pake Jacket Bape Bisa digabungin misalkan Kalian pake Sepatu apapun Itu misalkan Itu tuh bisa ngebuat Jadi kayak Mewah banget lah Pokoknya udah keren banget Nah nanti ada teasernya kan Nanti tungguin aja Nah Dan terus ya Sesuai dengan yang Jari bilang tadi Kita selalu upgrade aja Upgrade Kita selalu upgrade Di hoodie persona ini Kita bikin Si Apa ini namanya aja Nah ini tuh hal kecil Tapi kalo temen-temen lihat itu Itu penting Di kancing Eh bukan kancing Jadi di bagian ujung tali ini Kan masih pake plastik ya temen-temen Kalo temen-temen yang udah beli Coba di diliat Apa Aglet 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 Dengan besi Betul Bakal ingatnya mbak besi Dan ada tulisannya Tulisannya Detail kecil kayak gitu Itu kita perhatiin Terus Tagging mah Ya pasti lah Ya terus kita udah mulai border Kita udah mulai border Kita udah mulai border Kita udah udah tagging Kita udah udah border Nah buat yang Ryuji ini Kaosnya itu Kita bikin dua Hoodie sama kaos Yang udah kita upgrade Dan Yang kaosnya ini bakal beda Kalo misalnya kalian bisa lihat Biasanya kita produksi kaos itu kan kaos Kaos doang Blonde Nah ini kita bakal bikin something yang berbeda Yaitu kaos Kaos di belakang Ada sakunya Ada border Ya itu Itu Diluar Apa ya Itu emang bener-bener Ya balik lagi Kita kan juga Kita terus terlalu Terlalu Mencoba untuk Membuat produknya lebih bagus Betul Dan kebetulan nih yang Yonko ini berarti gue gak atas Oke jangan Kita yang Yonko ini beres Kita akan bikin track jacket Atau kita bakal bikin sukajan Ya sukajan Varsity Kita bakal bikin Varsity Dan lain-lain Dan itu bakal jadi PR kita ke depannya Jadi supaya kita tuh gak cuma terjebak di situ-situ aja Ya itu Itu Karena yang seperti Jali bilang tadi Yang namanya produk itu ada rejectnya Kalau kita gak berani Berkembang Atau kita gak berani Resource and development Kita bakal reject gitu loh Nah Terus lanjut nih Ya tadi sama yang mana sih ceritanya Yang bajak laut ya Yang bajak laut sih Nah yang bajak laut itu Kemarin tuh Gapin tuh bikin yang Captain Kid Itu pas gue liat Wah jadi beda banget bin Sama yang kita biasa desain ya Mungkin bisa di liat filmnya kali ya Dan sekarang hari ini sih mau upload sih kita di Instagram Kalau yang lucu itu kayak gimana Terus Apa lagi bajak lautnya Purohige lah Yang Purohige itu juga Gua tau itu adalah Yonko yang paling dibenci Gua juga pesimis tuh Wah Jengben ini kayaknya Stok dikit ya lah gitu Jal ini mah stok dikit ya Tapi pas diliat ya Itu dia bisa bikin Waduh Udah lah Biasanya kalo proses gua bikin tuh Upi Oke kita update deal Desainnya ini Karakternya Baru gua kasih sketch Akan Upi sama Om Ija gitu Rotasi Biasanya Upi Oke oke gitu Udah liat Dan biasanya Lu kebayang sih Kalo gua kasih sketch gitu Lu aja aja gua kaget aja Coba Kalo Lutfi masih Mungkin Lutfi masih kebayang Beberapa Tapi kalo gua sama sekali Nggak kebayang Karena harus di mock upin dulu Di bentuknya Di meja Nah di meja Di baju Kalo gua misalnya sketch kasar gitu Layoutnya gimana Kayak misalkan Yang ini gitu Gua layout kasar gitu Ada kotak misalkan gitu Gua kasih kopi Oke gitu Layoutnya kayak gini Dan biasanya sih Pas udah gua kasih kopi Lu gimana? Beda ga? Yang Ryuji Yang apa? Dari sketch-a ke warna Gini ya Ini gua cerita lagi nih ya Jadi Gua kan streaming ya Paget Gua streaming nih Jam berapa? Jam 8 lah ya Sampe jam 2 pagi 2 pagi beres Menyindihan Bin, ngapain? Sketch-a Oh Gua bilang Udah gua temenin Mereka harus tau gua kan Tenggel ngopi Gua liatin Gua liatin Ini mau jadinya gimana nih? Dia tuh cuman nyoret-nyoret doang Ga jelas anjing Gua bilang Apa sih Bin itu? Gua bilang Ininya gimana-gimana? Gak kebayang Terus gua ketiduran kan Bin gua tidur ya Ya gua mau kerja lagi Bangun-bangun jam 7 udah jadi Terus gua bilang Oh beda banget samanya Itu aneh banget guys Kayak sumpah Berkali-kali Kayak gitu ya Itu Gua bilang Bin kok warnanya? Jadi pas dia nge warnanya tuh Langsung kayak Langsung black gitu loh Mata gua tuh kayak Lu juga pasti kan rasanya kayak gitu Pas ngeliatnya nge-ryuji juga Mereka pada kaget Bin Liat kan? Mana liatnya sih yang tulisan school itu? Iya Nah itu yang graffiti itu Kayak kan orang ngiranya apa gitu ya Pas diliat tuh Mereka tuh liat depannya aja tuh udah Daya aja Cakek gua aja Tapi tuh bagus banget Pada pas liat banganya Udah Udah gak bisa di respon gimana? Maksudnya kayak Emang masih dibilang Mereka ini brand yang banyak sejutan sebenernya Tentu dari setiap karakter Sida Asin Itu tagline kita Jadi kita kadang Kita juga gak bisa tebak Kedepannya Kita bisa nebak Apa yang bakal high ke depan Tapi kita gak bisa tebak Kadang responnya seperti apa Dan jadinya kayak gimana gitu Kalo dari Gabin sendiri kan Gabin mungkin bisa nebak Oh kayak gini Karena kan kepalanya begini 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 Tapi itu jadi turunannya itu Dari Gabin ngasihin ke Lutfi Lutfi kaget Ngasihin ke Urang Urang kaget Semua kaget Semua kaget gitu Wow gitu Jadi kita kadang Terus pas udah gitu Jualan kaget lagi Jadi bandnya kaget Sebenernya di bandnya Koying koying Banyak gitunya Serunya itu sih kalo kata kita Jualan itu Nah Tapi Yang Yang Contoh yang Blackbird ya Yang Kurohige Gua tau yang Shirohige mah pasti banyak lah Itu dia Yang Shirohige gua tau Karena banyak banget nih band Band saya sudah gitu Banyak ya Ruga Gede gitu loh Gua juga Buat Kurohige nih Karakter yang dibenci Yang gua bilang kayak Anjing Vin Ini gimana Ya kan Awalnya juga gua gak suka Kayak Ini gimana Udah lah dia tuh jahat Antagonis kan Terus Mana liat desainnya Kalo Kurohige itu kan Kayak Om-om buluk gitu kan Tapi dia ngakalin dengan Tengkorak Keren banget Tempannya keren Tempannya tuh cuman Tengkorak tiga doang ya Tapi shadownya tuh Pas gua liat Wadih Itu sih yang gua maksud Dari Pop culture atau anime Gimana cara presentasiin Ke produknya Jadi Menarik dan bisa dipakai Nah itu Itu yang susah Ya itu susah banget sih Sumpah Banyak kan juga karakter Kita gak bilang siapa Cuman Banyak juga desain-desain Hanim yang misalnya Terinspirasi dari Anim atau misalkan dari apapun itu Begitu di aplikasiin ke baju tuh Kadang ya Gitu aja standar gitu Gak ada Nilai jual yang tinggi banget gitu Si gambarnya juga Kayak Itu juga sempet jadi bahasan ya Sepet jadi bahasan ya Lutfi dan Gabin Jangan sampai ngebuat baju Anim-anim Tapi tuh desainnya jelek gitu Karena Akan menjadi percuma Jadi biasa aja Kita gak ada karakter yang mas kasi Tepatnya nyomot sih Ini gak mau Ya apalagi nyomot Kayak banyak juga tuh Kayak Kemarin juga sempet ada kasus kan ya Ada kasus kemarin Dan Fate Industries juga desainnya dicomot Jangan pernah coba sekali-kali Nyomot desain Dan kalo ketahuan Akan jadi Berabe sebenernya Kenapa? Karena kemarin pun Setelah ketahuan nyomot Karena begini Alhamdulillah followers Fate Industries itu kuat banget Jadi komunitas Fate Industries itu kuat Jadi mereka akan searching secara sendirinya nih Jadi Banyak nih orang-orang yang searching Dan akhirnya menemukan Dan saat ketahuan Kita pasti akan expose Entah itu dari Instagram yang Lutri pribadi Atau Instagram Fate Industries Saat itu diexpose Dan itu akan sangat berbahaya Sebenernya buat instagramnya teman-teman Karena Maling lagi netizen kan Akan mau tau ya Maksudnya dia udah minta maaf Atau minggu kakibat Tetap akan nyerang Pasti gitu Dan itu akan Buruk buat reputasi teman-teman Yang emang misalnya ngejiplak gitu Jadi bisa dibilang Udah lah minangnya hargain Karya dari kita Dengan beli gitu Daripada dijiplak Terus dikawain lah Mungkin Atau mungkin diproduksi ulang lah Jangan lah Jangan sampai kayak gitu Masalah Ceputnya Gua bingung aja sih Kita brand baru Ada yang ngejiplak gitu Ya betul Karena emang desainnya bagus Desainnya bagus Ceputnya yang Big Mom ya Ceputnya yang Big Mom Emang desainnya bagus Ceputnya gini Kalian mau ikutin Fate Industries Silahkan Gak masalah Tapi balik lagi Orang yang ikutin itu Tidak akan pernah bisa Menyamain Fate Industries Kenapa? Karena gini Kalau orang ikutin Desainnya udah jadi Tapi yang tidak bisa diikutin Itu adalah ide-ide yang akan Dikembangkan nanti ke depannya Maksudnya Kita punya ide Misalkan kita pengen bikin Jaket yang misalkan Terang Di kegelapan Misalkan Misalkan Orang itu gak akan Mungkin kepikiran Kita bakal bikin kayak gitu Mereka tuh hanya mengikuti Apa yang kita sudah jadi Mereka itu akan satu step Di belakang kita Dibandingkan Kita yang udah terus langkah Terus maju Mereka tuh akan ngikutin lagi Ngikutin lagi Gitu Gitu Terus Desain tuh tadi kemarin ada apa lagi Oh yang di Makua ya Yang 4 Iya 4 desain 4 desain 4 desain Ada 4 desain Buat yang 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 Terus nih yang buat Terakhir nih Buds Kita ngeliatnya tuh Makanya liatnya kalo disuk aja Naga Rima Hoi Hoi kan Ini kita pengen bikin Cube nya Naruto Disuk aja Warna nya apa Kemarin Black sama orang juga Hitom sama orang juga Nah Hoodie nya kita pengen bikin Fox nya persona Ya Tapi boring juga Hajar boring lah Gila Jadi memang Gini loh Maksudnya kita tuh ya Kita kan gak buat satu eksperten baru Maksudnya bisa dibilang Jadi buat teman-teman juga Biar bisa liat bahwa Ini menyaksikan untuk menunggu Base 6 nih setelah Base 5 ini rilis Setelah yang nanti file rilis Di base selanjutnya tuh Kita gak main-main teman-teman Kita tuh betul-betul gak develop Satu produk yang baru Dan itu di packaging nya Nanti akan baru Dari produk nya juga Varian produk nya Akan tambahan Masalah Hoodie kawas Hoodie kawas Jadi ada suka aja Dan nanti di Hoodie pun Gak lagi sablon Tapi kita akan main boardier Coba main boardier Jadi kita coba untuk Skip up Menunjukkan kepada orang-orang Kepada konsumen Bahwa kita tidak main-main Gitu loh Nah kalau kita tuh serius gitu Yang pusing siapa Gabin sama Lutfi Yang Econ siapa Yang Aing Gini Beres Udah apalagi mau samain mungkin lahir Oh iya Udah lah ya mungkin Udah dari gue situ Jadi buat teman-teman mungkin Thank you ya Follow aja nih ya Fat Industries dibawah Thank you yang udah beli Yang udah nabung segala macem Tapi lu belum liatin yang mawarnya ya Yang depan ya Ini Kasumi yang mawarnya Udah Belum gak depan Depan ya Depannya Itu aja dibentangin Ini yang Sumira ya teman-teman Yang Kasumi nih Nah Tuh kan Lu tau gak sih sebenernya Nah ini nih try it deh Ini yang Kasumi nih ya Sebenernya ya Kalau AH punya AH ROS OVET punya OVET ROS VET juga punya VET ROS Dengan konsen tersendiri Kasumi Kasumi Ini tuh Jadi kayak gimana ya Kita tuh sebenernya tuh Ini AH-HA banget coy Enggak juga sih Enggak sih Enggak sih Enggak sih Enggak sih Gak ah-HA Tapi emang Kasumi itu Temanya merah Dan dia itu Emang dia auto-teteknya ada mawarnya ya Bini Ya Itu yang namanya manfaatnya momentum Dan kemarin tuh pas di persona tuh banyak banget versi Kasumi Pas liat ke luar ABA sejauh enjeng sejauh enjeng sejauh enjeng sejauh cari di google di pinterest gak ada kecuali kalo kalian yang lainnya gini google nya kasumi desain gabi itu baru keluar keluar nanti gambar gabi nih gambar-gambar dia tuh yang keluar ini yang ruji sih mereka kayaknya bakal kaget banget ini yang ruji, ruji kita stock 5000 sholat sari besoknya langsung beli mobil sudah lah mungkin aku kasih dulu aja videonya nih buat pengenalan nih ada edukasi juga dari Izzal sedikit ada edukasi juga dari gabin tapi mungkin lu kalo misalnya mau bikin kayak kelas online buat gambar gitu gak bisa ya bisa kayak lu bikin time lapse gitu udah kepikiran misalnya lu bikin channel gitu kalo Izzal kan punya Maki Scott nih yang edukasi marketingnya gua udah kepikiran lu kayak soalnya kemana banyak banget ya selain banyak yang nanya masalah marketingnya masalah operasionalnya segala macem kan jadi jangan ngurus maksudnya desain juga banyak yang ngurus nanyain Vin gitu loh karena banyak yang di cafe juga kan mungkin banyak yang belum tau juga ya soal desainer itu kadang-kadang desain itu yang ngebedain itu sebenernya 2 lain pertama ada desainer yang memang dia bisa gambar tapi dia kadang maksudnya gimana ya gak bisa membaca market kedepan tidak bisa menggabungkan warna dengan baik jadi kadang dia bisa gambar tapi tuh dia gak terbuka dengan dengan banyak referensi atau misalkan banyak gitu oh! satu lagi yang mau gue puji dari gabin guys gambaran dia tuh gak se-tipe gak se-genre dia gambar mau analis aja bisa gitu loh itu, jadi semuanya bisa karena dia liat referensi banyak nih kita tuh rilisan keberapa ya kita ngeluarin baju kaos metal yang rauhnya pisang ini tapi dengan konsep Anding lu bayangin kayak gimana tuh tiba-tiba yang waktu pas bawa Lisa jadi kita kaget gitu gabin tuh bikin bawa Lisa dibikinnya kayak Mona Lisa tapi dibikin vintage modar tuh kita misalnya tuh karakter Anin karakter Anin karakter Anin tapi modar tapi tapi pas dijual akhirnya gak dapet anjir lupa akhirnya lupa misahin ke brulaku nanti dihuni nanti dihuni nanti dihuni karena banyak referensi ya itu yang bikin designer yang bikin designer gini loh kalau misalnya teman-teman pengen jadi designer ini gue tuh sering banget ketemu sama beberapa designer jadi pertama desainer di Indonesia itu banyak orang juga yang bilang bahwa klien-klien itu tidak terlalu belum menghargai 100% karya dari desainer maksudnya dalam artian kalau desain freelance tuh banyak orang yang kaget kenapa sih kok desain harganya murah gitu eh mahal kalah misalkan satu desain 500 ribu ya loh kok mahal sih bisa gak 1 ribu akhirnya ditawar gitu yang bikin orang yang banyak orang belum tau itu pertama desainer itu risetnya gila-gilaan desainer itu risetnya gila-gilaan dia itu juga harus investasi di laptop di alat-alat yang saat dia ngebuat itu wajibnya tadi pas liat 3 pin 2 tuh gue tuh pengen banget menggambar situ pake wacom tuh gimana caranya katanya mana nih ada yang nge-dmi gitu ipad nya berapa bang harganya lain ipad tuh gue pake wacom itu wacom merknya kosmos beda nih gitu loh tuh ipad berapa bang harganya itu ya investasi alat juga gak murah kan terus juga itu tuh test juga gak bisa nah test itu bukan satu bukan satu yang bisa dilayar ya kalau test itu itu sesuatu yang ngebentuk lo sih nah itu jadi itu gak akan tiba-tiba lo dapet test lo di minggu depan gitu kebentuk dari lama gitu influence lo gitu benernya gue kalo bisa di bilang gue designer tapi juga illustrator nah itu illustrator tuh yang gambar-gambarnya nah jadi bisa dibilang kayak kemaren gue waktu pas gue pertama kali ketemu Gaben akhirnya gue ngasih referensi coba untuk ngenebak-nebak referensi bit kita ngambil dari software dari ini tahun ini tau semua dan itu tuh yang bikin yang bikin langsung klop sama ini lah langsung klop sama kita gitu maksudnya kan ada kadang eh misalnya referensi kayak gini ini gimana? maksudnya ini apa? ada yang gak tau nah itu itu yang harus di itu yang harus benar-benar orang-orang designer itu bisa bisa paham banyakin referensi banyakin juga ngelik banyakin juga ini lah ya banyakin juga coba-coba lah gitu loh gambar jadi itu kebentuk sendiri ya baca terus kayak lu harus dari mana knowledge dari luar gitu loh kalo bener-bener gue knowledge dari mana aja jadi perlu soal lu tau gak sih muka-muka kayak ini dia pemain musik metal kan dia? bener gak kebahayaan lu? iya iya dia tau loh semuanya segala macem kayak apa-apa dia tau kan pusing ya? iya dari musik metal sampe anime-anime melo sampe k-pop ya bini lu tau semua ya? tau jadi begitu kita mencoba untuk membuat desain yang memang bro metal tapi anime tuh gak akan kaget iya betul betul sekali itu mungkin lah udah ada lagi sampein? udah oke thank you guys buat semuanya yang udah nonton video podcast ini siapa tau tertarik untuk ee beli yang kemarin ya? ya iya soalnya yang kemarin pada siapin uangnya lah bukan siapin uangnya karena desain yang pada sini kan pas ini termasuk penutupan Yonko ya? iya penutupan Yonko dan pembukaan persona pembukaan persona yang baru terus juga terus banyak juga produk baru yang bakal kita keluarin nanti di luar dari anime mungkin ya ada oh iya 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 di luar dari anime lu liatin aja dah nanti dah wah keren banget dah sampe sini aja video ini thank you yang udah nonton sampai ketemu di video